Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Nafiri-Nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan Nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Alamu. Dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup Nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu, dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Alamu. Akulah Tuhan Alamu. Ayat Mas Renungan hari ini terampil dari bilangan pasal yang ke-10, ayat yang ke-10, dalam terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari. Pada hari-hari kamu bersukaria, yaitu pada pesta-pesta bulan baru, dan perayaan-perayaanmu yang lainnya, trompet itu harus ditiup. Judul renungan kali ini, Tiuplah Trompetnya, ditulis oleh Lisa Samra. Teps adalah lagu dari bunyi trompet yang dimainkan oleh anggota militer Amerika Serikat di penghujung hari, atau dalam upacara pemakaman. Saya takjub ketika membaca lirik tidak resminya, dan menemukan bahwa banyak dari baik lagu itu diakhiri dengan kefrase, God is night, Allah itu dekat. Entah sedang menyambut tibanya malam, atau sedang berkabung karena wafatnya seseorang yang dikasihi. Lirik tersebut menawarkan keyakinan yang indah kepada para prajurit bahwa Allah itu dekat. Dalam perjanjian lama, trompet juga digunakan untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa Allah itu dekat. Dalam berbagai perayaan yang menjadi bagian dari ikatan perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel, bangsa itu diperintahkan untuk meniup trompet. Bilangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Meniup trompet bukan hanya mengingatkan bahwa Allah hadir, tetapi juga bahwa dia senantiasa ada, ketika mereka sangat membutuhkannya, dan dia sungguh ingin menolong mereka. Hari ini kita masih membutuhkan pengingat bahwa Allah itu dekat. Dengan gaya penyembahan yang biasa kita lakukan, kita boleh berseru kepada Allah dalam doa dan pujian. Dua-dua kita boleh dianggap sebagai trompet yang disuarakan untuk memohon pertolongan Allah. Kita memiliki jaminan yang indah, yaitu bahwa Allah selalu mendengar permohonan kita. 1 Petrus, pasal yang ke-3 ayat yang ke-12. Dia menjawab setiap permohonan kita dengan cara meyakinkan kita akan kehadirannya yang menguatkan, dan menghibur kita di tengah beragam kesulitan dan kepedihan hidup yang kita alami. Sahabat Odibi, kapan doa-doa Anda terdengar seperti seruan minta tolong? Dan bagaimana Anda dikuatkan oleh firman yang mengingatkan Anda bahwa Allah selalu mendengar doa-doa kita? Bapak di surga terima kasih, karena Engkau menanggapi seruanku minta tolong, dan meyakinkanku akan kasih dan kehadiranmu yang penuh kuasa. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Deliberate Ministries di 021-2902-8950 WhatsApp 0878-7878-9978 Email indonesia.odb.org Tuhan Yesus memberkati Aku tahu kita membacak成an untuk membelian anda Tentu Mathematika their Indonesia tila-til Terima kasih.